Shalom teman-teman semuanya Jadi hari ini kita akan Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan Sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, kami sangat terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Kau masih berkati kami Tuhan, sehingga kami masih bisa Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Tuhan berkati kami Tuhan, sebentar kami akan Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Supaya kami dapat mengerti Apa arti firman Tuhan Supaya kami dapat menjadikan firman Tuhan Sebagai keberopan dalam kehidupan kami Tuhan Hanya doa yang saya sampaikan Tuhan, seberakanlah doa kami Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan terima kasih Amin Jadi teman-teman, sebelum kita mendengarkan Sebagian dari firman Tuhan, kita akan Membaca alkitab kita dari Yeremia 1 Ayat 5-8 Saya akan membacakannya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk menepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Shalom teman-teman semua Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Dengan tema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab Yang kita semua sudah kenal Yeremia Yeremia ini ingin Tuhan pakai Ingin Tuhan gunakan Untuk menjadi berkat bagi bangsanya Karena pada saat itu Bangsa Israel Sedang dalam masa keterpurukan Karena bangsa Israel ini Sudah ditindas ber 100 tahun lamanya Tapi Yeremia bilang kepada Tuhan Tuhan Aku masih muda Tuhan Aku tidak bisa melakukan apa-apa Begitulah kira-kira kata Yeremia Tuhan bilang kepada Yeremia Sebelum aku membentuk engkau Di rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau Untuk menjadi nabi bagi bangsaku Jadi Yeremia ini sudah dipilih Tuhan Untuk menjadi berkat bagi bangsanya Jadi teman-teman Yeremia ini sudah dipilih Tuhan Untuk menjadi berkat bagi bangsanya Jadi Mungkin kita tidak usah lagi bertanya-tanya ya Kita tidak lagi bertanya seperti ini Tuhan kenapa saya begini Tuhan Kenapa saya dapat keluarga yang seperti ini Mungkin kita tidak perlu lagi bertanya seperti itu Karena Tuhan sudah mengenal kita bahkan Sejak kita dari kandungan Tuhan ini sudah tahu ke depannya kita akan jadi seperti apa Jadi Teman-teman Ya mungkin kita anak-anak remaja sekarang Ya harus bisa menjadi berkat Dalam kehidupan ya Kita ini sebenarnya kan dilahirkan untuk menjadi berkat Cuman Penghambat berkat ini adalah dosa Apalagi ya Di usia-usia remaja ini Bagaimana bilangnya ya Dosa ini Sudah terlalu gampang lah Kalau dibilangnya untuk didapatkan Ya untuk anak-anak remaja contohnya seperti ini Ketika teman-teman kita mengajak kita nongkrong ya kan Kemudian ya Teman-teman kita merokok Contohnya Ya terus teman-teman kita ngajak kita Kemudian kita juga ikut merokok Itu sudah menjadi penghambat kita untuk menjadi berkat Untuk menjadi sumber berkat Kemudian teman-teman kita cakap kotor Kita juga jadi ikut-ikutan cakap kotor Itu mungkin Penghambat kita berkat Penghambat kita menjadi sumber berkat dalam Kehidupan kita di remaja ini Teman-teman Saya ingin mengajak kita semua Untuk menjadi berkat Dalam keluarga Dalam lingkungan sekolah Dalam lingkungan masyarakat Karena Kita harus bisa menjadi tenang dalam keluarga kita Ya contohnya kita kalau menjadi sumber berkat dalam keluarga Contohnya ketika keluarga Ketika orang tua kita menyuruh kita Kita mau Ketika orang tua kita Menasihati kita Kita mendengarkan Ketika orang tua kita Contohnya hal kecil lah Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk menjaga adik kita Kita harus mau Karena dalam remaja sekarang Bahkan orang tua sudah sering diabaikan ya Karena ya remaja sekarang sudah lebih asik bermain game Sudah ya asik dengan dunianya sendiri Bahkan ketika orang tua memanggil Beberapa panggilan baru mereka akan datang Jadi Teman-teman Kita jangan jadi orang yang keras kepala Kita itu adalah sumber berkat Kita harus bisa Bagaimana bilangnya ya Karena teman-teman dengan kita menjadi keras kepala itu Kita tidak bisa lagi menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita Jadi teman-teman kita Karena kita telah dilahirkan Untuk menjadi berkat Dan juga kita adalah masa depan keluarga kita Masa depan gereja Masa depan bangsa dan negara Kita harus bisa menjadi Berkat Dimanapun kita berada Kalau contohnya saya ya Saya ini bersekolah di SMA Negeri 3 Medan Di SMA Negeri itu ya Kita semua tidak satu agama gitu kan Kita berbeda-beda agama Tetapi Kita itu harus tetap bisa berteman dengan orang lain Kita harus tetap bisa Kita tidak memandang mereka itu agama apa Mereka itu siapa Kita harus bisa berteman dengan semua orang Itu juga menjadi contoh Bahwa kita sudah menjadi sumber berkat Mari teman-teman Kita renungkan firman Tuhan ini Supaya ke depannya kita tidak perlu lagi ragu Kita harus yakin dalam kehidupan kita ini Bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita Karena kita ini telah dilahirkan menjadi seorang berkat Karena Tuhan sudah tahu Jauh kehidupan kita bahkan Semenjak kita berada di dalam kandungan Mungkin itu saja renungan kita hari ini Kita tutup dengan doa Bapak kami yang di surga Kami sangat terima kasih Tuhan Kami telah mendengarkan sebagian dari firmanmu Engkau berkati kami Tuhan Supaya kami bisa menjadi sumber berkat Di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Di dalam keluarga kami Di dalam sekolah kami Baik di lingkungan sekitar kami Tuhan Kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan masa depan yang baik Untuk kami semua Tuhan Untuk kami semua anak-anak Anak-anakmu Tuhan Tuhan Tetap muka berkati kami Tuhan Bancarkan pendidikan kami Berikan kami terus kesehatan Tuhan Kami adalah anak-anakmu yang tidak luput dari dosa Hapuskanlah dosa kami Sengaja mempira-sengaja Tuhan Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami telah berdoa dan bersyukur Amin